Halo Interisti, kembali lagi di Nerazzurri News. Seperti biasa, kami akan terus memberikan informasi tentang Inter Milan, spesial untuk Anda. Berbicara kepada CBS Sports, Romelu Lukaku mengatakan, Ini merupakan musim yang sangat sulit bagi kami, tetapi pada akhirnya kami semua memberikan yang terbaik. Berada di babak final Liga Champions merupakan capaian besar bagi kami. Pelatih pantas mendapat ujian besar atas apa yang telah kami capai. Dua tahun lalu kami memenangkan Scudetto dengan memanfaatkan serangan balik, musim lalu Inter terkadang menggunakan serangan balik, dan terkadang menggunakan penguasaan bola. Musim ini, kami mulai mencoba bermain dengan tekanan yang sangat tinggi, tapi kami kebobolan terlalu banyak, dan itu membuat kami kehilangan beberapa poin. Simone Inzaghi mengubah banyak hal, dan hasilnya jelas, sekarang kami memiliki garis pertahanan yang lebih rendah, dan menyerang dengan cepat. Sekarang skuad hampir lengkap, pelatih dapat merotasi sesuai keinginannya, ini karena siapapun yang bermain, mereka memberikan yang terbaik, tutup Lukaku. Kepada Sky Sports Inggris, Matthew Darmian mengatakan, Saya berterima kasih kepada Manchester United, atas peran yang mereka berikan kepada saya, saya menjadi seperti sekarang, sebagian besar karena mereka. Namun, hari ini saya adalah pemain Inter, saya memberikan segalanya untuk Inter. Saya sangat senang, kami berada di final Liga Champions musim ini, sekarang kami akan memikirkan pertandingan berikutnya, dan kemudian mencoba memenangkan final, tutup Darmian. Surat kabar Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa Simone Inzaghi menjadi pelatih keempat yang memimpin Inter di final Piala Eropa, atau sekarang bernama Liga Champions. Helenio Herrera adalah pelatih pertama yang memimpin tim, Grandi Inter, memenangkan Piala Eropa dua kali pada tahun 1964 dan tahun 1966. Yang kedua adalah Giovanni Invernisi, ia membawa Nerazzurri ke final Piala Eropa pada tahun 1972, meski pada kesempatan itu Inter kalah dari Ajax. Yang ketiga adalah Jose Mourinho yang memberi Inter salah satu musim paling berkesan dalam sejarah klub pada musim 2009-2010, ia berhasil memberikan treble winner kepada Inter dengan memenangkan Serie A, Coppa Italia dan Liga Champions. Kini, Simone Inzaghi berhasil membawa Inter ke final Liga Champions, Nerazzurri memiliki kesempatan untuk meraih kejayaan di Eropa, ia akan tercatat dalam sejarah klub sebagai pelatih keempat yang berhasil membawa Inter ke final Liga Champions. Kontrak Bastoni dengan Inter saat ini akan habis pada akhir Juni tahun 2024 mendatang, Nerazzurri menganggap perpanjangan kontrak Bastoni sebagai prioritas utama. Sport Mediaset melaporkan bahwa Bastoni telah menyetujui perpanjangan kontrak yang ditawarkan Inter, Nerazzurri akan segera meresmikan kontrak baru Bastoni. Bastoni akan menandatangani perpanjangan kontrak hingga akhir Juni tahun 2028, gajinya dinaikan menjadi 5 juta euro bersih per musim plus bonus. Kepada RTL 7, Denzel Dumfries mengatakan, Mungkin sekarang saya akan mengikuti Lau ke mobilnya, dia pemain hebat, dia sangat penting untuk Milan. Namun, tugas saya adalah membuatnya tidak berbahaya. Saya harus mengatakan bahwa hari ini sebagai sebuah tim, kami benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Pekerjaan utama saya adalah bertahan, terutama dalam pertandingan seperti ini, di mana Anda harus membaca momen dengan baik. Di Italia, Anda dengan cepat belajar untuk membunuh pertandingan, dan di Inter, kami sangat bagus dalam melakukan itu. Pada pertandingan seperti ini, ada suasana magis di stadion, sangat menyenangkan bermain di pertandingan seperti ini. Para penggemar sangat penting bagi kami. Valentin Carboni dianggap sebagai salah satu talenta paling cemerlang dalam sistem pemain muda Inter, Nerazzurri merekrutnya dari Catania pada tahun 2020 silam. Pengalaman Valentin Carboni di sepak bola senior memang masih terbatas. Namun, dia telah menunjukkan tanda-tanda yang jelas mengapa Inter merekrutnya. Musim lalu, Valentin Carboni membantu tim Primavera Inter meraih Scudetto U19. Musim ini, Valentin Carboni telah menjadi bagian dari tim senior Inter. Dia telah tampil di tim senior Inter, termasuk melawan Bayern München di Liga Champions. FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri ingin mempertahankan jasa Valentin Carboni dan akan segera menawarkan kontrak baru kepadanya. Monza menandatangani Franco Carboni dengan kesepakatan pinjaman dan memiliki opsi pembelian senilai 7 juta euro. Namun, Inter memiliki klausul pembelian kembali senilai 8,5 juta euro jika Monza menggunakan opsi ini. Sejauh ini, pemain berusia 20 tahun itu baru tampil dua kali untuk Monza. Untuk musim depan, Monza kemungkinan akan memberikan lebih banyak waktu bermain kepada Franco Carboni. Alasan utamanya adalah Carlos Augusto tampaknya akan pergi pada musim panas ini. Oleh karena itu, FC Internews melaporkan bahwa Franco Carboni akan tetap di Monza dengan status pinjaman untuk musim depan. Fabian tampil luar biasa bersama Regina yang dilatih oleh Filippo Inzaghi musim ini, gelandang muda milik Nerazzurri ini dipandang sebagai salah satu gelandang terbaik di seri B. Di musim pertamanya di sepak bola senior, Fabian telah membuktikan dirinya mampu ke level yang dibutuhkan. FC Internews melaporkan bahwa Napoli bergabung dengan Lazio dan Atalanta dalam perlombaan untuk mendapatkan Giovanni Fabian. Nerazzurri akan bertahan setidaknya 15 juta euro untuk Fabian di bursa transfer musim panas ini. Berbicara kepada outlet berita La Presse, ayah Simone Inzaghi, Giancarlo Inzaghi mengatakan. Pagi ini, waktunya dia bersantai, setelah begitu banyak ketegangan. Simone dan Filippo telah berbicara, kemudian saya berbicara dengannya sekitar 10 menit setelah peluit akhir pertandingan semifinal Liga Champions antara Inter vs AC Milan, ketika dia tiba di rumah sekitar pukul 2, dia sangat bahagia, dan kami juga sangat bahagia, tutup Giancarlo.